Pemerintah Provinsi Jambi menggelar exit meeting bersama BPK Perwakilan Jambi. Dari hasil laporan keuangan sementara, BPK mendapat temuan 17 item yang bermasalah. Jumat 12 Juni bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi Telangai Pura. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi menggelar exit meeting. Selain dihadiri oleh Gubernur Jambi, Farori Umar, turut juga dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman beserta sejumlah Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Agenda ini dihadiri membahas tentang adanya temuan BPK Perwakilan Jambi terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019. Gubernur Jambi melalui Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dalam agenda ini BPK Perwakilan Jambi menyampaikan adanya 17 item hasil temuan sementara. 17 item ini masih bersifat sementara karena belum adanya laporan hasil pemeriksaan. Sudirman menuturkan BPK Perwakilan Jambi juga menyampaikan adanya temuan administrasi berupa tata kelola aset, administrasi yang belum tertib, hingga adanya potensi kerugian negara. Sudirman optimis pemerintah Provinsi Jambi pada LHP tahun anggaran 2019 masih bisa meraih predikat iwajar tanpa pengecualian pada sidang paripurna 30 Juni 2020 mendatang. Pada Bapak Gubernur hasil temuan sementara BPK tahun 2019 di audit 2020 untuk memeriksa pekerjaan tahun 2019 sudah disampaikan kepada Pak Gubernur dikurang ada 17 item temuan yang BPK sampaikan kepada Pak Gubernur. Itu masih sifatnya sementara, jadi belum LHP, belum laporan hasil pemeriksaan, masih temuan sementara. Jadi kita masih punya ruang, punya waktu untuk menindaklanjuti itu. Tapi dari beberapa temuan yang disampaikan oleh BPK sudah ada yang ditindaklanjuti oleh OPD. Ada temuan administratif, ada temuan terkait dengan ya temuan administratif seperti tata kelola aset, kemudian pengadministrasian yang belum tertib, kemudian ada juga yang sifatnya masih potensi, masih potensi kerugian, masih potensi. Jadi belum sampai pada kerugian. Jadi lebih didominasi pada temuan-teman administratif. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa segera menindaklanjuti itu. Terima kasih.